bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada disini kita mau mendengar salah seorang senior ya yaitu bapak Brikjem Teni Purnairawan Junius Tobing belia ini saya sangat hormat ya seorang general walaupun pun sium masih tetap semangat ini adalah salah satu karakter memang yang saya sangat banggakan coba kita dengarkan dulu apa kata beliau terkait tentang Pak Muldoko ya nih dengarkan kawan saya tidak suka sama Muldoko apa alasannya jangan kalau kita mau melihat seseorang jangan lihat reputasinya tapi lihat karakternya saya jenkel ini ini ada yang asus saya sejak Taruna dulu saya tempel yang ini jangan melihat orang apa yang dia punya tapi apa yang pernah diwariskan sama dia contoh saya beritahu sejak dia jadi Panglima Teni apa yang diwariskannya ke Teni apa contoh yang diberikan sama dia udah banyak dikoreksi ini orang keras kepala ya anda bilang dia aku mau buka buka fisikotestnya disana fisikotestnya aja B minus saya lebih tahu dia dari anda saya beritahu saya gak suka karena dia melanggar kode etik tentara nasional Indonesia melanggar jati diri orang Indonesia jati diri tentara nasional Indonesia saya tidak suka dia masih sodara saya ya kakak ipar saya kawin sama sama anak kakaknya kandung saya tahu dia siapa coba berani beradaban sama saya bawa diskusi kemari cek apa yang dia perbuat jadi jangan mengagum-agumkan orang saya gak perlu diagum-agumkan kalau dia jadi rating saya mungkin nomor 20 aja gak bisa dia karena dia 3 rating di bawah saya kalau ratingnya aja kayak begitu apalagi yang lain bisa dimilai gak kita ini sibuk dengar di Makayasa sibuk dengan reputasi tapi orang harus dilihat apanya apa yang dia perbuat buat negara ini it's not what do you have what do you can do itu yang saya lihat kalau melihat pengabdian orang-orang ini dulu dia pernah punya jombrolek harganya berapa M itu begitu ditanya orang itu jombrolek seorang jenderal boleh gak dipakai dibanting katanya palsu siapa bilang itu palsu sakit itu itu yang puji-puji dia jangan lihat reputasi kumro apa saya mau buktikan dia betul gak dokter banyak di Indonesia profesor juga banyak Pak Paul tapi apa yang bisa diberikan sama negara ini lihat bangsa ini masih miskin kalau ngespor TKI terbesar di dunia apa jadi baiklah kawan itu tadi adalah salah seorang senior kita ya yaitu Bapak Brigjen TNI Purnairawa Johnny Astobing dan bule ini adalah salah seorang kakak asunya daripada Pak Muldoko nah disini mengoreksi ya dan memberi masukan ke Pak Muldoko jadi ada beberapa poin disini yang disampaikan oleh General Purnairawa Johnny Astobing adalah mengingatkan sebenarnya ini sebenarnya mengingatkan ini tamparan keras buat senior ya buat seperti Pak Muldoko ya bahwa kalau saya melihatnya sekarang mumpun sekarang ada di pemerintahan ya mumpun sekarang ada di pemerintahan harusnya berjuang mengingatkan Presiden ya agar ya kayak TKA TKA Cina jangan masuk ke Indonesia ya bagaimana membangun ekonomi bukan hanya dengan sekedar mengancam ya gak boleh ya ini ya ini tadi yang disampaikan oleh Pak General Purnairawante ini Junior Astobing boleh memang begitulah karakternya ya nah disini saya juga memberikan sedikit pendapat masalah terkait apa jasa seorang tentara terhadap bangsa ini apa yang sudah dikorbankan nah bagi pemikiran saya adalah siapapun yang pernah masuk tentara entah itu pangkat tantama bintara perwira apalagi sampai panglimatnya ini saya punya keyakinan bahwa seluruh tentara termasuk polisi yang sudah apa masuk ya pernah masuk TNI maupun Polri di awal dia daftar dan lulus menjadi tentara maupun polisi sebenarnya itu sudah berkorban ya sudah berkorban karena sebagian besar hak pribadinya sudah milik negara itu adalah sebuah pengorbanan kepada negara ya baik TNI maupun Polri ya baik tantama bintara perwira apalagi sampai panglimat TNI pasti sudah banyak yang diperbuat demi negara ini khususnya di bidang pertahanan ya kedaulatan nah ini ini pemikiran saya jadi siapapun yang pernah ada di tentara saya yakin mereka semua dan kita semua yang pernah di tentara maupun di polisi bahwa kita pernah berbuat yang terbaik buat negara kita nah sekarang yang menjadi permasalahan sekarang sebenarnya adalah di saat pensiun sekarang ya kan di saat ada di jabatan pemerintahan seharusnya senior-senior atau siapapun baik TNI maupun Polri yang sekarang ada di jabatan politik maupun di jabatan pemerintahan harusnya tidak boleh luntur yang disebut namanya idealisme dan nasionalisme terhadap NKRI terhadap rakyat ya kan seperti contoh Pak Muldoko ya sempat saya juga sering mengkritik Pak Muldoko karena apa sebagai contoh ya pernah mau ini mau mengambil apa kekuasaan di Partai Demokrat ya Pak AHY yang jadi kutua umumnya Demokrat itu mau diambil alih nah itu saya nggak setuju nggak sepakat karena itu tidak baik ya tidak baik nah ini malah membuat kisru di tanah air nah sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Junia Stobing ini sangat bagus ya ini ini kritikan yang sangat sangat bagus bagaimana di saat sekarang masih ada jabatan ini berbuat betul untuk negara betul-betul untuk negara bagaimana rakyat ya bagaimana rakyat Indonesia ini bisa bekerja bukan tenaga TKA Cina bukan ya kan harusnya ini bisa mengimbangi karena apa yang namanya sudah pernah jadi di TNI apalagi pernah jadi Panglima TNI saya yakin pengalamannya banyak maka harapan saya jangan luntur idealisme nasionalisme terhadap tanah air terhadap rakyat karena jabatan-jabatan politik seperti itu apa yang disampaikan Pak Junia Stobing betul negara ini nggak akan maju-maju itu bisa dilihat dengan banyaknya TKI TKI yang ratusan ribu mungkin jutaan sampai luar negeri padahal negara ini adalah negara yang kaya raya mulai dari Aceh sampai Papua sumber daya alam melimpar ruah jadi disini saya sangat setuju dengan senior ya beliau sudah senior sepuh tapi semangatnya masih membara ya terkait masalah tanah air kita mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh senior ya Pak Junia Stobing ini bisa didengar dan menjadi introveksi bagi senior-senior lain yang sekarang sedang menjabat di jabatan politik ya seperti jabatan-jabatan politis lah ya seperti kan Pak Muldoko kan sebagai kepala staf presiden kan harusnya bisa ngomong ke Pak Jokowi dari pengalaman beliau selama di tentara bagaimana berdekat dengan rakyat bagaimana mengutamakan lebih mengutamakan rakyat dari rakyat Indonesia daripada rakyat bangsa asing ya harusnya kan Pak Muldoko bisa ngomong ya kan ini-ini kawan harusnya ngomong kepada Pak Jokowi Pak itu TKI Cina gak usah masuk lagi rakyat kita masih banyak yang nganggur para petani kita ini masih banyak yang apalagi beliau ketua HKTI ya kan ini petani-petani ini tidak sedikit yang mengeluh di saat mau panen padi ya panen apa padinya harganya jatuh ya kan tetapi di saat mau nanam harga pupuk juga kurang terjangkau mahal dan sebagainya ini apalagi HKTI harusnya itu lebih cenderung ke sana jadi gak perlu urusin urusan partai demokrat apa itu kan merusak merusak nama baik jadi saya sangat mengoreksi dan mengkritik itu terkait Pak Muldoko masih ingin menjadi kutu umum partai demokrat padahal yang sah itu adalah Pak AHY ya nah ini ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh senior ya Brigjen Teni Purnayurawan Junia Stobing ini bisa menjadi masukan dan kritikan bagi yang lainnya yang sekarang berada di pemerintahan baik di eksekutif maupun di eksekutif mudah-mudahan suatu saat saya bisa live dengan Pak Junia Stobing karena banyak sekali yang saya mau tanyakan terkait masalah nasionalisme cinta tanah air ya khususnya kepada Purnayurawan Teni maupun Polri yang sekarang berada di jabatan-jabatan politik baik eksekutif maupun leksilatif ya salam hormat buat Bapak Brigjen Teni Purnayurawan Junia Stobing dan kami melihat dan kami semakin semangat dan saya juga sudah Purnayurawan Teni pensiun dini dari militer biar lebih leluasa berbicara seperti ini sekali lagi salam hormat kepada senior kepada Bapak Brigjen Teni Purnayurawan Junia Stobing demikian saudara-saudaraku sahabat kuraya Indonesia ya semoga semua apa yang disampaikan oleh Pak Junia Stobing ini mau nambah spirit semangat kita tentang kecintaan kita kepada tanah air dalam membela rakyat utamakan rakyat Indonesia daripada bangsa asing demikian tetap semangat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada dan selalu mengudara di channel yang mantap ini kawan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore buat semuanya mordeka nkri harga mati bin neka tunggal ika salam hormat buat semuanya selamat menikmati